uh, jalan ini, jalan! nggak ada suaranya! woy, high-prix! ah, jalan-jalan dari Youtube, selamat datang di Vlogomobi sekarang kami sedang berada di.. suatu tempat perkumpulan bis hmm, perkumpulan bis apa ini? nah, parkirnya ha ha ha, Transjakarta! dari dulu kami penasaran ingin mereview bisnya ingin membahas bisnya, nggak mereview sih, ngebahas aja bisnya hmm, ini pasti videonya cocok untuk para bismania apabila anda bismania, share video ini ke bismania yang lain ha ha ha! belum pernah naik Transjakarta itu dari depan sini ya, bisa di belakang sini? nggak sih, kami sebenernya sejujurnya naik Transjakarta itu baru.. he.. makasih shhh ya! ini, Mas Dery halo, iya! apa kabar? baik-baik-baik ini Mas Dery dari Transjakarta iya ee.. dia akan menemani kita untuk.. Tour de Boss hee hahahaha nah ini, apa bedanya bis-bis ini semua sih? nah, kebetulan jadi.. saya lagi kenseng-kenseng ini juga kan, penerlutuk buat mandiri bertransportasi hmm jadi ini bis, memang bis pertama yang dimiliki oleh Transjakarta dan berjenis artikulat artikulat, jadi patah ini ya? patah, betul dan berjenis artikulat oke, ini tempat-tempat tangannya? iya berjubat gitu hahahaha ya? ini jenis yang pertama jenis yang pertama? yang build up dikirim langsung dari luar oh, jadi nggak ada kakutan karusen ini? nggak, nggak ada karusen disini oke kemudian kita ada geras sepi gua baru dalam negeri oke tapi ini bagus sekali ya, transportasi umum itu bagus sekali jadi sekarang di Jakarta ini khusus ya jadi harus selalu ada paduduk khusus untuk wanita terus sama yang ini khusus orang gendut hahahaha stabilitas hahahaha ih ah gua ambil pak hah? gua ambil sebetulnya memang untuk menjaga ya, untuk menjaga jadi nanti jadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti mungkin susila atau bahkan mungkin hal-hal yang memang itu di luar rumah kita iya karena pada tahun 2020 ini Trans Jakarta berjalan untuk memandirikan pelanggannya memandirikan, jadi? memandirikan pelanggannya, jadi tanpa ada petugas layanan bis di dalamnya ooooh jadi nggak ada, hari ini cuma driver aja iya tapi nanti pas begitu sampai di hal, nanti bakalan dibantu juga dengan petugas-petugas seperti Departemen Pengaman Operasi dan juga ada layanan hal terdiri dalam dan dipasangkan hal terdiri nanti juga ini dibantu dengan ada pertanggung, kemudian juga ada running text dan voice announcer oke nah, seuruhnya itu otomatis atau dibuatkan sama musir ya? otomatis otomatis jadi pakai GPS atau pakai sensor di ini? iya untuk menjaga keamanan karena mandiri berantuan rotasi itu kan nggak semua orang bisa juga satu-satu iya kemudian juga nantinya ada diletapi dengan CCTV di setiap titik baik itu pintu maksudnya keluar ada berapa CCTV dalam satu bis? itu tergantung bisnya kalau ada yang single, Maxi Ardeno itu beda-beda nanti juga di pengemudinya sudah disiapkan CCTV-nya oh buat.. kalau pengemudi juga bisa ngeliat? iya pengemudi juga bisa belakang kita juga ini CCTV-nya langsung terhubung ke command center oh oke command center kita di Trans Jakarta sekarang kami berada di satu ruangan yang rahasia command center command center command center command center Trans Jakarta ini busnya nih penguasa disini saya coba ceritakan apa saja disini ini kan ada yang layar-layar CCTV nih ya buat mengintai ini buat mengintai bukan mengintai tugas ya mengintai pelanggan jadi tujuannya kita pantau pelanggan di tiap-tiap halte kita begitu meriah kita koordinasi dengan lapangan lihat secepatnya dikirim busnya meriah itu artinya rame rame iya 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 jadi gimana keren pesta ya pelanggan itu gak sampai menunggu lama karena kalau menunggu lama di halte gak ada kopi itu suntuk iya bener kalau busnya sampai mereka pun senang kalau pas jam-jam sibuk itu kalau pagi pengen bulu-bulu sampai kantor bener kalau sore pun pengen bulu-bulu sampai rumah jadi gimana caranya kita pantau gitu ada di halte di halte mana ke mana pelanggan meriah langsung kita koordinasi dengan lapangan dia dikirim dulu secepatnya iya kalau perlu kita beli bus kosong itu namanya kita tempatan bus kosong? iya jadi tambahan ya? bukan tambahan cuma dari ujung biasanya dia di halte pertama ngisi dia langsung ngisi ke halte yang kita uju oh derek iya uki dari uki pelanggan meriah kita koordinasi dengan PGC nya langsung dikirim bus kosong jadi langsung mengangkut di halte putih oke untuk kapasitas ke halte itu langsung kosong iya 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 dan ini bis-bisnya juga bisa diawasi disini bisa posisinya ada dimana aja lihat ini lihat ini 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 perbandingannya 29 bus arah ke Tanjung Priok 24 bus arah ke PGC kita masih dibilang untuk aliran ini masih seimbang kalau di lapangan berarti gandut jatang sambut oh jatang sambut jatang sambut jatang sambut jatang sambut nah itu untuk fungsi teman-teman kita di busdal ini memantau keputusan terajak soalnya kalau ada yang nempel-nempel busanya kira-kira pun tolong Pak Tegang Ramudi Tijiz Kya tolong untuk diatur jarak dan kesempatan jangan terlalu jauh juga jangan terlalu nempel iya, 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 iya ini, ini perdor mana nih? perdor 1 termasuk perdor awal perdor percontohan soalnya dari blokeng sampai kota perkantoran elite itu sejak adanya MRT ada penurunan gak? perdor 1 justru kita pelanggan nambah terus nambah kita rekor hampir 1 juta, hampir tinggal 50 lagi dalam? sebulan sebulan? iya, kita ternyata 1 pelanggan 1 juta pelanggan ya, ini udah rekor petenggi 9.095 wah luar biasa ini 30.50 lagi, luar biasa ya seawal tahun ini kita tembus 1 juta pelanggan amin, 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 oke ini gak andai kita bisa jadi tekanannya kita blibis hahaha ya terima kasih, luar biasa ini kontrol center, command center pusat kendali transjakarta iya, iya, lanjut lagi keluar nanti juga ketika pengemudinya ada terjadi hal sesuatu kita ada obu, obu itu dia ada panik batang ya oooh ya betul, nanti dia disitu gak ada kecepatan bis di depannya berapa kemudian juga tiba di halte berapa menit lagi jadi ini saling berkomunikasi antar bis juga betul, betul automatic transmission ya terus shifternya tuh ada disini neutral drive reverse sempurna kepencetnya handbrake, terus buka pintu ini ya, betul mau liat yang generasi keduanya oke, kemudian second generation kecematan baru sabtu, Saturdays oke, generasi kedua generasi kedua ini skania skania, betul tadi disana kami liat ada tombol CNG emang pake CNG ini? betul, kalo yang ini memang pake CNG oh yang sana pake CNG compress natural gas yang ini? yang ini CNG juga oh CNG, CNG tuh lebih bersih lebih ramah lingkungan betul cuman handlingnya agak susah karena harus bawa-bawa tabung ayo kita masuk ke liat iya masuk dari depan lagi kita lihat belakang dulu oh ini lebih bagus ya generasi kedua dalam negeri karoser dalam negeri ini malah bikin kan dalam negeri ini karoserinya apa? laksana 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 jadi ini laksana yang bikin ya yang di jawa kan? iya semuanya di jawa gak ada yang di gendang gendang tuh produksi supirnya hahaha dan kita juga lebih banyak untuk kursi perodilasnya kalau itu benar-benar oh betul apa yang membedakan? ini kan secara ukuran sama persis kan? hmm yang membedakan apa? yang membedakan lebih nyaman oke tentunya ini sudah menggunakan air suspension oh air suspension air suspension ok adjustable iya adjustable jadi kalau misalnya ketika itu dibuka biasanya kan ada halte yang memang itu tinggi beda-beda dalam hidup nanti akan menyesuaikan langsung dia turun secara otomatis bukan di atas oleh supirnya jadi ada sensornya di atasnya seluruh tingginya kesekian diaturin sendiri atau naik sendiri hahaha keren sih tapi shock tipnya kalau Bobi kalau misalkan kurang proper dengan setirnya bisa si jognya naik naik turun nanti itu bisa menyesuaikan soalnya pakai suspensi juga iya 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 ini proper ini proper proper langsungnya kalau ini kalau menurut saya sih lebih pengang ke uping ya langsungnya hahaha hahaha gak usah hahaha hahaha ini ada lock-unlocknya buat matur iya stirnya tuh loh keren 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 pakai angin hahaha 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 jadi mainan iya 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 nah ini shivernya juga pakai tombol netral eh netral drive reverse hampir kepencaman rem tangan literally lem tangan dan ke-control pintu ini navigasi eh apa obunya itu iya navigasi check ini halo halo hahahahahahahaha hahaha beneran 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 hahaha hahaha oke, kita pindah bis sebelah nah yang ini apa? oh bis tingkat ini buat wisata, jadi kita ada 7 rute bis wisata gratis jadi memang program CSR kita ada 7 rute jadi Juwanda Kota terus Juwanda Pungguran HI dari Juwanda Kesenayan oke ke Kali Jodoh jadi memang ini ini wisata wisata jadi bisa tinggi-tinggi ya naik bis tingkat, ayo naik ya bis tingkat aduh, rupnya pendek bentuk ini mezzanine mah mezzanine ini kalau naik bis tingkat itu naik bis tingkat paling enak di depan sini nih oke jadi untuk bis tingkat ini kita baru ada 28 unit ya om jadi 28 unit ini dia berasal ke setiap hari oke khusus untuk yang mau berwisata baik dan domestik maupun masing negara oke jadi ada bahasa Inggris, bahasa Indonesia? ada bahasa Inggris, bahasa Indonesia jadi kalau misalkan memang dari luar daerah dan dia nggak tahu atau kalau sudah kelewat urutannya di Sinar TV ya nanti menjelaskan tentang wisata wisata nice, mantap luar biasa oh ini truknya eh ini bisnya apa? MAN MAN mantap apa spesialnya ini? sepatu mal sih oh gitu jadi kalau misalkan ada wisatawan ha? promesi yang mempunyai masyarakat yang memang sudah tidak bisa berjalan itu menggunakan peseroda nggak perlu dipakai peserodanya langsung berjalan langsung aja naik oke kalau naik sepeda nggak boleh? naik sepeda bisa naik di lipat oh di lipat sepedanya? kalau nggak naik sepeda lipat nggak boleh ya Om Gendut naiknya lebih gampang ya bisa perrosotan iya bisa perrosotan oke MAN ya MAN wah ini nyaman sekali loh nyaman sekali iya man iya wah ini juga ini karaserinya apa ini? karaser ini Nusantara Gemila Nusantara Gemila Nusantara Gemila karasaser ini kelaksonnya di belakang ini lebih kurang daripada yang tadi eh bukan ini 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 air ini ini kebetulan pengemudinya itu wanita oh wanita yang bawa wanita ini sama-sama nggak ada koplingnya ya jadi automatic transmission juga tapi ini galak untuk maju mundurnya ini diputer ini D123DM jadi ini D5 kalau kita jalan kali ya terus mundurnya pun ada 2 gigi ya betul ini Scania lagi ini sama ya buat wisata juga ya? sama tapi ini harus buat VIP oh VIP 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 ayo buka kita kalau VIP itu masuknya lebih elegan lebih elegan lebih elegan suspensinya juga air suspension bisa dinaik turunkan bis panjang ini ini rodanya tuh total ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 belakangnya ini ada yang double band ada yang 1 band nah itu balonnya tuh balon air suspensionnya tuh assalamualaikum halo ah ini buat kursi ronda oh kursi ronda kursi ronda bukan bukan buat samsak eh? bukan samsak bukan eh? bukan 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 ada tuh internetnya? ada tuh internetnya? ada tuh internetnya? ada tuh internetnya? nggak ada, ini sekarang ada ini buat VIP oh VIP tes dong, tes tes ya kalau VIP tingkat VIP tingkat kok panas ya? oh AC nya baru nyala baru nyala jadi atasnya ini ada 2 kompartemen? iya ada yang bagian dingin? ada yang bagian ada lah ada yang konvertible? iya itu 2 aduh wah ini konvertible lihat ini ini sudah dibuka tutup macam mobil konvertible waktu abis tingkat ini kita pertama gunakan pas kita untuk kursi leg kursi leg kemudian dipakai yang terakhir untuk acara Faraday 492 di Jakarta oh ini buat apa nih? bar diker kalau oke kalau oke ini bisa kalau misalkan ada penjauh tinggi atau bahkan mungkin yang arah-arahkan piala kemarin masih jadi iya iya oke 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 panggung, jadi kalau bikin band juga bisa ya? bisa bisa jadi panggung ya? iya kita lihat ini bisa apaan? cockpitnya ini ini langsung sekalian juga ini ini sudah terus kontrol terus kontrol masih baru ini baru datang bisnis iya 1669 km sekarang ini bisa jarang dipakai hanya untuk acara-acara tertentu saja iya oh acara tertentu saja ya jadi apa low mileage sama transmisinya sudah lagi neutral drive reverse suspensinya bisa disesuaikan oh di adjust di sini? ini ini oh ini R-SUS-R-SUS ini macam Laila ini nanti bersulet ke PMS siap kita level turunnya lagi mantap tutup pintu depan iya dah terserah oke bis selanjutnya yang ini jenisnya Mbak Pursi berke des berke des berke des iya ini ini kabinnya interiornya terserah pursinya lebih banyak karena bukan di samping-samping ya ya juga dilengkapi dengan transak hahaha ini baca dengan saya sudah ya nah jika untuk mandiri buat transportasi ini untuk bidis maksimal ini emang masih banyak kalau maksudnya ini udah maksimal juga sedikan jadi budaya mandiri dalam transportasi jadi jadi kalau misalkan ada petugasnya emangnya bergelet juga artinya sampel kayak jenis untuk MRT LRT karena untuk MRT dan LRT ini tergabung dalam Ujak Likko jadi kontel integrasi MRT LRT itu semua integrasi oke dan semuanya juga bisa pakai kartu elektronik ya kalau emang di biasa sebetulnya bisa tapi ada tarif khusus oh lebih murah ya dan juga kalau misalkan pakai kartu yang Likko ini kalau misalkan pakai kartu yang Likko ini itu nggak perlu lagi beli kartu-kartu lain kalau misalkan ketika naik MRT LRT itu nggak perlu lagi beli kartunya langsung pakai ini aja top up itu iklan toh ya hahaha kalau yang 8-ban itu bagian belakang itu itu belok belok oh kalau yang 10-ban karena dia rata belakangnya itu nggak perlu itu belok tinggal ini aja nah ini 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 dari dulu nih ini kayak Mercy Tiger juga lihat ini puter-puteran ini nggak tahu kok bisa ada di sini juga gitu dari zaman Mercy Tiger mempertahankan mempertahankan ciri khas ciri khas ciri khas tapi bisa juga karoserinya yang masang betul ini karoserinya apa? ini Nusantara Gemilan Nusantara Gemilan kalau misalkan tiba-tiba om lagi coba Miss terus ada krusial di jalan misalkan ada nah itu ada tadinya di dalamnya ada pingsan atau mungkin ada keserakan kebakaran nanti di sini ada panik button iya panik button itu langsung terlalu mengumpul center oke ini transisinya neutral drive 3, 2, 1 ya lihat memanualkan juga bisa di sini tetapnya beda ya walaupun ini lebih jelek gitu tapi kalau gitu Mercedes Benz mana gitu? Mercedes Benz sekiranya sekalang kalau enggak kilometernya berapa? eh udah lumayan Rp 114.000 apa ini setiap hari jalan? memang ada agak belok ke kanan dikit enggak enggak mencung ini lebih lurus dibanding dengan kebanyakan mesi-mesi sedan mewah enggak enggak? enggak 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 usah enggak 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 ini mesi apa mesi? karena ada dua kelakso nanti bisa nih jadi oh udah enggak usah enggak 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 bahaya enggak 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 her VIC oh iya enggak 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 ini cuma 6 band cuma 6 band lebih kecil lebih kecil bagus belakangnya hanya sedikit ya lebih kecil ya jadi durutang pendek gini ini nurutang pendek shifternya lebih bagus tuh pencari shifternya lebih bagus enggak tau oh ini bis Ceper nih, ini kayak bis-bis kayak bis-bis ini nih, bis-bis yang buat di airport apa bedanya bis ini dengan bis Transjakarta yang tinggi-tinggi? kalau misalkan ini, dia digunakan untuk on BRT jadi halte-halte memang di pinggir kerotor kalau misalkan om Ahlias di Spajal Sudirman Tamrin iya, 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 pokoknya ini yang berbaur dengan bis yang lain betul, ini pengumpan untuk menuju ke halte-halte pengumpan untuk BRT oke, ini disable friendly disable friendly juga? ada ininya ya? iya, jadi itu juga kalau misalkan yang memang tidak disabankan salah kalau misalkan yang tidak ada, pencet oh, ya sama dong, semua bahasnya kan ada ininya? nggak semua, cuma yang jenis lock entry sama lagi lagi dimatikan sih ini pembayarannya langsung di dalam bis pakai e-money juga? e-money, langsung nge-tap di depan, keluar juga nge-tap lagi coba yuk, coba yuk jadi untuk Transjakarta yang ini kan non BRT kalau yang BRT, pintunya di sini pintu ke cockpit di depan ya, karena pintu ini nggak pakai kalau yang non BRT, ya tadi yang BRT maksudnya kalau yang non BRT, kan ada di depan, ada pintunya di sini tetap supirnya bisa di-hey gitu kalau mau berhenti kalau mau berhenti, pencet tapi di sini juga setelah siap mau ke perhentian, ada voice-moncernya udah mau dari dekat ke halte, seperti ke duku atas atau bahkan Bukitau Sarif jadi ini ada voice-moncernya jadi untuk bersiap-siap berhentian jadi kelasnya sama kayak yang artikuler tadi jadi beri semuanya di bawah nggak, belum nyalain udah lah, udah, sama, kelasnya sama kita yang bis, ini udah pernah dibawa ke ITB Bandung yang low entry ini ini sama karoserinya? Laksana ini apa ini? karena Jakarta, sekarang polisnya sudah kurang membaik karena Jakarta serius mau membalikkan video Jakarta dengan adanya bisnis ring ini bisnis ring? bisnis ring tenaga listrik? tenaga listrik wah, luar biasa pakai baterai atau pakai kabel? no, baterai kayak kereta api nggak? enggak, baterai baterai? baterainya ada di mana, di bawah? di atas baterainya malah di atas? nah, kembang kembali ke? pada di atas ini tipe K9 324 kWh 0-100% baterai, cuma 3 jam aja kalau sesuatu 324 kWh itu 3 kali lebihnya Tesla model SP100D iya ya 1% baterai kita udah coba ini bisa menunggu jarak 4km 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 1% baterai iya 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 ini juga sama keunggulannya banyak kuat tapi ini dengan tombolnya sudah dilengkapi dengan Braille oh ada Braille nya ada Braille nya ada Braille nya yang depan S itu 2 gini sama 1 gini T itu 2 ini selangsang gini oh itu gini bukan lingkaran ya tapi kayak panah gitu T itu begitu nanti juga mungkin kalau Om Gendut sudah lelah berjalan gitu kan, mau pakai busi roda maaf oh iya 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 nanti di ya memang dia usia lanjut ya mungkin gak lama lagi ini lebih rendah lagi nanti bisa pakai kursi roda kalau misalkan memang sudah lebih rendah lagi lebih rendah lagi wuhuu mau sotang nah dia pas begitu sudah di dalam ada tombol khusus untuk kursi roda ladanya beda oh gitu ladanya beda dengan yang oh lebih diutamakan iya di luarnya ada sensornya juga ini sensornya ini sensornya ini sensor kalau misalkan ada yang mau naik itu yang menggunakan kursi roda atau bahkan mungkin nanti bayi tinggal gini aja wow oke kita lihat topfit nya suatu bis elektrik perangannya ngapain ngapain mesti pakai pintu begini coba biar dari kereta loncat bisa iya kan ini untuk safety juga sih Om karena kan kalau di jam-jam tertentu ah rame oh jadi nggak ini jadi panger aja gitu ya betul BYD ini BYD juga ada Bluebird juga pakai nih iya BYD itu build your dream build your dream ini ngapain ini nyetir oh iya oke oke coba nyalain udah nyala ini udah nyala ya ini nggak RPM-an loh ini elektrik iya iya baterai 73% ini ada ini RAM-nya handicapnya kebuka ini AC keadaan aktif terus ini kilowatt hour yang sedang terjadi ya iya sekarang karena hanya memakai dipakai untuk apa namanya AC 11 KW yang terpakai nah kualitasnya baterainya 27,4 kecil juga loh 27,4 kecil loh iya kualitasnya untuk suatu kendaraan listrik ini baterainya kalau misalkan biasa di baterai handphone tuh kalau misalkan udah kembung dibuang gitu aja iya kalau ini bis yang sekarang kita gunakan nanti bisa di apa namanya di recycle lagi baterainya oke di recycle buat baterai yang baru oke ada di injek gas ya oh transmisi udah masuk belum pak? udah udah deh udah deh ya oke ke depan kan rilis kan driving oke iya kayak jalan? iya lepas injek gasnya oke udah gas pole tuh oh nggak boleh jalan? naikkan dulu pak suspensinya pak oke kalau gitu naik yang atas ya? iya oke dia aman nih disitu haaa iya terus drive? iya ini perlu diingat bahwa kita nyetir di lingkungan tertutup sama yang punya bis yang punya tempat ya jadi sebenernya tidak perlu SIM iya 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 lanjut silahkan injek gas ada terasa jedet iya jalan ini jalan nggak ada suaranya ini ini arah-arah kemana strumnya kalau digas tuh iya kan? luar biasa luar biasa ini electric head oh iya spionnya yang lupa di setel elektronik ohohohoho alah ilah turbo kita iya kan? iya betul pak ini tuh masih pakai otot iya kan? kita muter kemana? ke kampung rambutan om ya ke kampung rambutan? oke gas bismania wah nyetir bis listrik belum pernah nyetir bis umur upur sekali nyetir elektrik jangan ke dekat apa tuh? malu pak hahaha kalau jauh-jauh jatuh nah ini mau ngeparkir di situ nih ya coba ya kita parkir di situ ya punya bakat apa enggak? kalau bakat boleh lah di hire sama Transjakarta iya iya ada kamera sebelah ada kamera? kameranya jauh ya kameranya enggak kelihatan apa-apa cuma kelihatan begini hehehe mana sih? tapi enggak dapat ini pak kalau bapak masuk ke lubang yang merah itu ya? iya nah enggak dapat kurang maju lagi mana sih merahnya? oh salah merah salah merah enggak ini enggak apa-apa, dua kali oke enggak apa-apa anjay bye enggak dapat enggak dapat dia kayak ada ini ya ada nahan kayak nahan ini ya apa namanya? remnya ya? iya seperti apa rem ya pak? iya kayak nge-rem dia tuh kalau di unit skannya tuh seperti ada ini ya Pak oh top brake nya Pak top brake iya enggak tahu kan? dia ngelepas rem sendiri walaupun kita nggak keadaan nginjep rem nah inilah kelebihannya mobil ini pak mobil ini kalau posisi lagi jalan, kita injek rem dia langsung turun suspensinya pak oh itu suspensi tadi iya, suspensi langsung turun beda dengan yang lain gitu rasanya beda loh sama nyetir mini tadi iya ini kan embes om masa sih? oke udah dikotak kita? ini perlupangnya jatuh om kalau ngerti gitu om udah lah ini terhalus paknya lurus oke sekarang yang bercerah parkirin ya? iya gampang nyetir bis itu jadi bis itu bedanya cuma ini aja lebih lancang dikit pada saat mau bermanuver haluannya yang berbeda haluannya berbeda sebenarnya ini jauh lebih mudah dibanding artikulat itu coba markirin yang gitu? oh gitu kalau parkir pak kalau yang sudah terbiasa lebih lebih enak artikulat pak oh kenapa? iya karena kita belum terbiasa oh ini ya saya anggap di trotoar ya? iya yang putih-putih ini? iya sudah di seputar aman Om suara seputarnya cukup banget nih iya pak kayaknya kena trotoar, eh eh ke injek tuh harus telur kaya ini juga masih lebih pancar lagi enggak acar lagi ini ada suara-suara halus itu nggak jadi buat supaya orang di luar masih dengar rancangnya dan supir nggak tidur ya bila ada suara driver tidur pak di luar-ruar ya iii oke, ini aman dari trotoarnya tuh Jadi beli nih? Beli? Beli ya? Oh iya, nggak ada turun. Gimana Pak di setirin, Pak? Mau bi, Pak? Aman ya? Aman ya? Bakat, Pak. Bakat. Mungkin nanti boleh, Pak, di sertifikasi. Langsung dapet sertifikat. Ini deh. Berantangan. Tolong. Iya, tenetral. Gampang. Bisa yang elektrik ini dipakai untuk rute mana? Rute nantinya untuk non-BRT. Non-BRT sama dengan yang Metro Trans ini. Nantinya akan dioperasi di koridor 1, blok M kota, dan juga Ragunan Duku atas. Berarti nantinya semuanya akan elektrik? Elektrik, mungkin besar. Dan ini kebetulan masih belum bisa beroperasi di lepakan, karena pelatnya masih putih. Pelatnya putih. Dan ini bukan karoseris ini ya? Lusantara Gemilang. Oh, Lusantara ini? Lusantara Gemilang ini. Oke, ini adalah bis Royal Trans. Royal Trans by Trans Jakarta. Nah kalau ini, belas bisnya bukan dari bis full size, tapi dari bis medium. Ya, terlihat bis medium itu dari... Bannya kecil. Besar bannya. Betul. Biasanya panjang buka lumayan, tapi bannya kecil. Nah, kita lihat isinya gimana. Ya. Tuh, cepat sekali ya. Ini nyaman banget, kalau menurutku om, kalau keluar kota, seperti blok M Sumarekon Bekasi, terus ke Depok, Panggrang, pakai ini tuh nyaman, karena dilengkapi dengan wifi, terus ada buat quick charge-nya juga. Ini ada buat nge-charge-nya. Oke. Nah kalau ini, biasanya manual. Sudah dapat dipastikan. Ini ada kejutan. Eh, enggak deh. Automatic. Ternyata ini Mercedes-Benz. Tapi memang mesinnya di depan. Iya, mesinnya di depan. Mesinnya di depan. Sifternya ada di sini. Ini Mini Trans. Mini Trans sama. Mini Trans ini buat ke rusun-rusun. Pengumpan. Oke. Pengumpan. Mesinnya ini Mitsubishi. Nah ini Mitsubishi. Nah ini manual, ini benar nih. Ini buat apa ini? Trans Jakarta Care. Jadi buat disabilitas. Apa? Apa namanya? Kenapa? Ini kalau misalkan disabilitas, dijemput ke rumah. Kalau misalkan mau lebih tepatnya sih. Ini layanan khusus ya, Om. Jadi layanan khusus kita punya. Oh, layanan khusus? Gratis. Gratis. Layanan khusus ini gratis. Luar biasa. Kita juga sudah siapkan Satgas-Satgas terbaik. Jadi kalau misalkan memang ada yang jadi bisa berbicara, nanti dibantu oleh Satgas kita diantarkan. Ini angkut. Kenapa ada angkut? Ini Jack Linko Micro Trans. He? Karena kan angkut-angkut Jakarta ini memang mencari kenyamanan gitu, Om Mila. Ya. Makanya kita ubah dengan ber-AC ya. Oh ber-AC? Ini angkut ber-AC? AC. Wow. Dan galaknya racing. Coba lihat dalam racing. Gimana? Pintunya begini. Jadi dengan pintu ya, bukan tanpa pintu ya? Ini tetap pakai itu? Tetap gratis. Oh gratis. Nol rupiah. Oh, prioritasnya di depan. Prioritasnya. Yeay. Nanti meskipun om, kalau misalkan kartunya itu sudah habis saldonya. Kalau misalkan naik mikrotas ini tetap gratis. Gratis. Ya. Telolet tau. Luar biasa ini jadi livery. Apa? Ini kayak Garde Indonesia yang pakai livery lama. Ya. Betul. Betul. Trans Jakarta biasa, tapi bedanya ada teloletnya. Ya, teloletnya. Jadi misalkan untuk mengembalikan historikal Om Mobi, misalkan dulu. Wah, ini beli saya dulu nih. Gitu kan. Nekopede. Ya, ya. Ya, ya. Ingat, ingat masa-masa naik PPD. Masa-masa naik PPD. Apa muka nggak enak? Pengen naik aja di PPD. Mau. Paling naik Cherokee loh. Jadi dulu tuh, pertama kali adanya Trans Jakarta. Di Jakarta itu, kami sangat sebelum sekali. Kenapa tuh om? Jalannya diambil. Kalau ya diambil. Biasanya di Skirman Tamrin, tiap hari lewat situ pakai jalur kanan. Jalur kanan. Jalur kanan. Jalur diambil. Iya. Tapi untung lama-lama semakin dimanusiakan juga tuh mobil-mobil. Jadi jalurnya ditambah lagi. Ditambah lagi. Ditambah lagi. Alhamdulillah ya. Nah, tapi intinya sejak kami mulai mencoba transportasi umum lagi gitu ya. MRT, Trans Jakarta. Itu sangat konvenien sekali. Ya, jadi rasanya naik mobil tuh ngapain gitu. Ya, betul sekali. Apalagi karena di Jakarta ini sangat serius untuk menintegrasikan semua transportasi yang ada di Jakarta. Jadi kalau misalkan om mobil naik Trans Jakarta itu bisa langsung terkoneksi dengan MRT. Nanti naik Trans Jakarta bisa terkoneksi langsung dengan LRT maupun KRN. Ya, intinya gini deh. Kami aja yang naik mobil, ya. Kalau dimana itu ada transportasi umum yang nyaman, kami akan pindah ke transportasi umum. Kalau misalnya lewati perjalanan itu secara rutin. Betul. Ya, setiap hari. Ya kan? Ngapain capek-capek parkir, ngapain capek-capek ber bensin, segala macam ini pasti jatuhnya lebih murah. Nah, anda yang pakai sepeda motor, pakai motor. Udah lah no brainer lah ini pakai AC, enak, gak ke hujanan. Walaupun setelah turun kadang suka ke hujanan, tapi sedikit. Tinggal bawa payung. Tinggal bawa payung, betul lah. Ya, dari mana naik motor, nunggu di kolom jembatan kalau hujan. Ya, itu sangat tidak sarankan. Iya. Apalagi masuk jalur busway. Nah, dan flyover. Gak boleh motor. Ya. Gak boleh motor. Kali ini, 2020 Tras Jakarta ketika bapak-bapak teman anda ada semuanya yang menggunakan motor atau bahkan mungkin mobil. Kita gak bakalan tilang langsung, tapi nanti suratnya akan datang ke rumah anda. Adley. Adley. Jangan lupa tekan tombol di kolom ke atas dan subscribe tilang Motomobie, Omobie dan Westmobie apabila belum berikutnya. Atau mau ngecek ya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media anda. Jangan lupa untuk follow Instagram kami di atptanuskotrasjakarta dan juga follow Twitternya di atptanuskotrasjakarta untuk layanan info lebih lanjut. Untuk info layanan lainnya bisa langsung telepon ke 1500 102. Terima kasih telah menonton. Eh, Kopi! Terima kasih.